Tanganmu yang berlubah rumpaku Dan mulut pusara yang terbelah Pukisan penciptaan sebagai tanda henti yang mana Tuhan kita hidup Yang mana kenapa firmannya Disitulah awal siksaanmu Dan kafari Disitulah akhir deritamu Semua kau lakukan Walaupun kau sadari Demi kemuliaanmu Tanganmu yang berlubah rumpaku Dan mulut pusara yang terbelah Lukisan penciptaan sebagai tanda henti Yang mana Tuhan kita hidup Yang mana Keraplah firmannya Tuhan kita hidup 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 Kita hidup Tidak ini Kita datang disini Mungkin dengan berbagai masalah Dan permulaan yang berat Kita harus mengingat Yesus mati di kayu salib Untuk itu Memang kita tidak bisa lepas Daripada penderitaan dunianya Karena Alkitab mengatakan Ketahuilah bahwa hari-hari yang akan datang Adalah hari yang sukar Tetapi kita bersyukur Kepada Tuhan Kematiannya di kayu salib Menjawab bahwa semua Semua masalah, semua perkumulan Dan penderitaan yang kita alami Sesungguhnya telah dipikul oleh Yesus di kayu salib Sehingga dengan demikian Kita hidup Menggantungkan seluruh Keperanian kita kepada Tuhan Bahwa iman percaya kita Tidak sia-sia Sebab pada siapa yang percaya Kepada dia tidak akan binasa Melainkan beroleh hidup Yang kesal Itu janji Tuhan Dan itu juga janji Dalam kehidupan kita Sehari-hari Bahwa kenikmatan Tentang percayaan itu Kita sudah nikmati mulai sekarang Kalau kita sungguh-sungguh Mengikut akan dia Ya Hari lepas hari Kita melihat kesulitan Dan datangan itu Semakin berat Semakin berat Saudara-saudara Contoh yang kecil saja Dulu kalau kita mau Terbang ke satu tempat Dari satu tempat Ke tempat yang lain Tidak perlu buka sepatu Tidak perlu buka Ikat pinggang Ini semua harus dibuka Terlalu lagi harus di Screening Dan segala macam Dan segala macam Dimana-mana Semua Banyak hal-hal yang menyulitkan kehidupan Tapi bagi kita yang percaya Semakin sulit Semakin banyak tantangan yang kita hadapi Kita semakin bergantung dan berharap kepada Tuhan Bahwa dia pasti memenangkan kita Dalam seluruh pergumulan dan penderitaan Itu sebabnya kita ada pada malam hari ini Kita percaya pada kekuatan salim itu Dia sudah menyelesaikan semuanya Masalah dan pergumulan saudara Memang mungkin masih ada Tetapi bersama-sama dengan Yesus Malam hari ini saudara sudah menang Amin Amin Itu sebabnya kita hadapi pada malam hari Lanjut Beritakan keselamatan hanya di dalam Yesus Ini tidak ada kompromi Tidak ada jalan lain ke rumah Satu-satunya jalan keselamatan Hanya di dalam Yesus Amin Jadi saudara-saudara iman Kristian itu Tidak boleh amu-amu Harus tegas Percaya kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan jurus selamat Apapun risikonya Itu sebabnya murid-murid Yesus Yang kedua belas orang itu Tidak ada yang mati dengan sempurna Dikuali Yohanes Dia mati dalam usia yang tua Tetapi sempat digoreng Di dalam Kuali yang mendidih Dengan minyak yang panas Tetapi semuanya mati Mereka menderita dengan luar biasa Kenapa saudara-saudara Karena mereka memberitakan Bahwa keselamatan itu Hanya di dalam Yesus Dengan kata lain Kalau kita punya semangat Kalau kita punya kuasa kematian itu Maka kita tidak takut menghadapi apapun Kita berani Menghadapi dunia ini Dengan segala macam tantangan dan kesulitan Karena kita tahu Salih Kristus Amin Salih Kristus Menanggap kita Situasi dan keadaan kita Itu sebabnya kita ada pada malam hari Kita renungkan itu Dalam-dalam Kata Yesus kepadanya Akulah jalan Tidak ada jalan pintas Aku tidak jadi besar Jangan terlindungi Aku tidak dapat Tidak apa besar Kasinya Oh Bersegancana Namanya Sampai jumpa